Betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya Saudara-saudara sekalian Beliau seorang yang Boleh saya katakan Sangat teliti Beliau sangat teliti Mungkin karena itu saya kalah dua kali sama beliau Tapi saya juga Tidak kalah akal Kalau dua kali kalah lebih baik kita belajar dari orang yang menang Tapi sampai sekarang pun Beliau Memperhatikan Dan Saya merasa Saya disiapkan benar-benar Kemarin-kemarin Saya masih dipanggil Menhan kan Sekarang sudah lebih akrab Mas Bowo Jadi Mas Bowo Nanti harus berangkat ke sini Ketemu ini Jadi beliau yang Siap Pak Siap Benar Saya ke Tiongkok Atas petunjuk beliau Ke Jepang Sekarang saya di Diperintahkan untuk ke Timur Tengah Sangat penting Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Saudara-saudara sekalian Sebagai insan yang bertakwa Marilah kita Marilah kita Tidak henti-hentinya Memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan Maha Besar Tuhan Maha Kuasa Hanya kepadanya lah kita Berdoa dan Hanya kepadanya lah kita Meminta pertolongan Salawat dan salam Tak lupa kita Haturkan ke Hadirat tujuan kita Baginda Nabi Besar Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Yang telah Memberi agama dan peradaban Kepada kita sekalian Yang saya hormati Dan saya muliakan Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akyar Wakil Rois Am Ketua MUI Kiai Haji Anwar Iskandar Yang saya hormati Dan saya muliakan Hotip Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori Yang saya hormati Dan saya banggakan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khulil Stakuf Yang saya hormati Dan saya banggakan Bendara Umum Haji Gutfan Arif Sekjen PBNU Tadi Gronsheikh Saya baru dengar Jabatan Kiai Haji Saifullah Yusuf Sahabat saya Para Kiai Kiai Torhomat Kiai Khos Yang hadir Kiai Khos Kiai Haji Ali Akbar Marbun Kiai Haji Mutawakil Kiai Haji Kiai Haji Hatsib Wahab Yang saya hormati Kiai Haji Zaki Mubarok Profesor Zainal Abidin Kiai Haji Sadid Johari Kiai Haji Imam Bukhari Ketua Muslimat NU Ibu Kofifah Indar Parawansah Mantan Ketua TKD Prabowo Mantan Boleh gak ya? Boleh Ketua Fatayat NU Ibu Margaret Aliatul Maimunah Wakil Presiden Republik Indonesia Terpilih Saudara Gibran Raka Buming Raka Yang saya hormati Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Yang hadir Menteri Agama Gus Yakut Kholil Yang saya hormati Menteri Investasi Saudara Bahlil Laha Dalia Yang saya hormati Menteri Perencanaan Nasional Kepala Bapenas Saudara Suwarso Manu Arfa Yang saya hormati Menteri Kominfo Saudara Budi Ari Yang saya hormati Panglima TNI Jendral TNI Agus Subianto Yang saya hormati Kepala Kepulisan Negara Republik Indonesia Jendral Polisi Listio Sigit Prabowo Yang saya hormati Para Duta Besar Negara-negara sahabat Dan perwakilannya Yang hadir Disini Hadir Duta Besar Palestina Duta Besar Arab Saudi Duta Besar India Singapura Duta Besar Uni Eropa Duta Besar Brazil Duta Besar Duta Besar Duta Besar Duta Besar Duta Besar Meroko Duta Besar Malaysia Duta Besar Inggris Terima Kasih Terima Kasih Yang saya hormati Para Kiai Para Nyai Habaib Dan seluruh pengurus PBNU Pengurus Muslimat Pengurus Ansor Pengurus Pusat Fatayat IPNU IPPNU Serta Para Ketua Pengurus Wilayah NU Seluruh Indonesia Yang saya hormati Pertama-tama Saya ingin Ucapkan Terima Kasih Atas Kehormatan Yang Besar Diberikan Kepada Saya Untuk Hadir Di Acara Halal Bihalal PBNU Dan Juga Tidak Hanya Undangan Tapi Undangan Yang Diakui Sebagai Keluarga Daripada Nantarulama Memang Saya Merasa Dekat Dengan NU Dari Sejak Muda Karena Orang Kalau Bertanya Kenapa Seorang Prajurit Atau Seorang Tentara Itu Dekat Sama Kiai Sebenarnya Itu Sangat Sangat Sederhana Karena Seorang Prajurit Itu Dari Muda Sering Dikirim Ke Daerah Berbahaya Menghadapi Maut Jadi Kalau Orang Menghadapi Maut Itu Yang Dicari Kiai Jadi Tidak Usah Aneh Kenapa Saya Merasa Dekat Sama NU Kebetulannya Di Sekitar Waktu Saya Bertugas Di Jawa Barat Memang Kiai Kiainya Banyak NNU Jadi Di situ Secara Alamiah Dan Ini Saya Kira Berlaku Pak Panglimah Dan Pak Kapolri Kita Profesinya Selalu Menghadapi Bahaya Tiap Hari Menghadapi Bahaya Makanya Tidak Aneh Kalau Polisi Dan Tentara Itu Selalu Yang Dicari Kiai Yang Kristen Pasti Yang Dicari Pendeta Dan Pastur Karena Kita Tidak Tahu Mungkin Ini Saat-saat Terakhir Kita Di Dunia Ini Kan Begitu Makanya Kita Tapi Yang Tidak Bagus Begitu Kita pulang Tugas Selamat Nah Kadang-kadang Yang Dikunjungi Bukan Kiai Dulu Jadi Inilah Fenomena Kalau Menghadapi Saat Kritis Yang Dicari N U Ya Kiai Dicari Tapi Saya Minta maaf Saya Tidak Akan Lupa Jadi Saya Masih Utang Saya Ingat Utang Itu Tidak Bisa Dilupa Saya Masih Utang Tidak Datang Ke Beberapa Pesantren Pesantren Penting Yang Kemarin Banyak Merestui Perjuangan Kami Sudah-sudah Sekalian Terima kasih Dan Dalam Suasana Hal-Bihalal Saya pun Atas nama Pribadi Juga Atas nama Wakil Saya Kami Mohon Maaf Lahir Dan Batin Atas Mungkin Kekurangan 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 Salah Tutur Dalam Berkata Bertindak Dalam Saat-saat Yang Lalu Kami Mohon Maaf Dan Kami Sangat-sangat Berterima Kasih Atas Tadi Pernyataan Komitmen Bahwa NU Keluarga Besar NU Akan Mengawal Dan Mendukung Pemerintah Yang Akan Datang Saudara-saudara Sekalian Berkali-kali Saya Mengatakan Bahwa Saya Maju Kemarin itu Meminta Mandat Dari rakyat Sebagai Rasa tanggung jawab Saya Rasa Kesadaran Saya Sebagai Warga Negara Bahwa Saya Merasa Dapat Berkontribusi Untuk Memberi Solusi-solusi Terhadap Tuntutan Dan tantangan Yang dihadapi oleh Bangsa dan rakyat kita Saya Bergabung Dengan Pak Jokowi Walaupun Kita telah Berseberangan Berkompetisi Dengan tajam Selama Dua kali Pemilihan umum Begitu Beliau Mengajak Saya Saya Kira Saya Berfikirnya Itu mungkin Hanya Setengah jam Dan Saya Mengatakan Saya Gabung Saudara-saudara Saya Bergabung Dengan penuh Kesadaran Bahwa Tantangan Yang dihadapi oleh Bangsa kita Sekarang Tidak Semakin Mudah Dan tidak Semakin Sederhana Dengan Ajakan Pak Jokowi Untuk Bergabung Dengan saya Masuk ke Pemerintahan Dengan saya Ikut Dari dekat Pembahasan Pembahasan Keputusan Keputusan Yang diambil oleh Pak Jokowi Saya berkeyakinan Bahwa Memang Tugas Pemerintah Tugas Penerima Kepercayaan rakyat Benar-benar Sungguh-sungguh harus Bekerja Untuk Kepentingan Seluruh rakyat Indonesia Untuk Keselamatan Seluruh bangsa Indonesia Dengan demikian Waktu saya Ditanya Waktu saya mau maju Atau tidak 2024 ini Saya Terang-terangan Mengatakan Saya maju Apabila saya Direstui Dan didukung oleh Pak Jokowi Dodo Kenapa Karena kita Butuh Kontinuitas Kita butuh Komitmen Keberlanjutan Hal-hal Yang baik Investasi Investasi Uang Rakyat Yang sudah demikian besar Harus diamankan Apakah Semuanya sudah bagus Tentunya tidak Apakah Perlu perbaikan Tentunya perlu Apakah Kita perlu Untuk Berinisiatif Berinovasi Mencari Solusi-solusi Yang Lebih Cepat Dirasakan Dirasakan oleh Rakyat Tentu Itu Harus kita Lakukan Saudara-saudara Sekalian Alhamdulillah Rakyat Telah Menghabis Keputusan Rakyat Telah Memberi Mandatnya Kepada Prabowo Dan Gibran Tapi kami Hanya Kami Hanya Tokoh Tidak Tidak Mungkin Hanya Dua orang Yang akan Selesaikan Masalah Bangsa Kami Maju Dengan Kesadaran Bahwa kami Didukung Oleh Suatu Kumpulan Tokoh Kumpulan Kekuatan Yang sangat Besar Kami Merasa Itu Dan Kami Membutuhkan Itu Di Antaranya Adalah Kekuatan Nadatul Ulama Kekuatan Ormas Ormas Islam Yang Moderat Kekuatan Kekuatan Islam Yang Inklusif Kekuatan Kekuatan Islam Yang Rahmatan Dilalamin Kekuatan Kekuatan Islam Yang Tidak Punya Rasa Rendah Diri Punya Kepercayaan Besar Karena Itu Dengan Dukungan Kekuatan Kekuatan Ini Juga Dari Kekuatan Kekuatan Unsur Unsur Lain Unsur Nasrani Unsur Hindu Unsur Buddha Unsur Semua Kelompok Indonesia Kita Bersama Sama Akan Menjaga Keselamatan Bangsa Kami Merasa Tugas Utama Kami Adalah Menjaga Kekayaan Indonesia Agar Kekayaan Indonesia Bisa Dinikmati Dirasakan Oleh seluruh Rakyat Indonesia Karena Itu Strategi Dan Program Yang Sudah Dirintis Oleh Pak Joko Widodo Dan Pemerintah Beliau Kami Anggap Adalah Landasan Fondasi Yang Sangat Kuat Dan Kami Akan Membangun Di Atas Fondasi Itu Sudah Sekalian Saya Kira Tidak Akan Lama Saya Bicara Di Sini Kelemahan Seorang Politisi Kalau Dikasih Podium Tidak Mau Berhenti Berhenti Bicaranya Saya Tidak Akan Ulangi Apa Program Kami Kami Sudah Jelas Tapi Intinya Adalah Setelah Saat-saat Ini Menunggu Penyerahan Mandat Yang final Tanggal 20 Oktober Yang Akan Datang Masa Ini Kami Gunakan Sebenar-benarnya Dan Sesungguh-sungguhnya Untuk Menyiapkan Diri Kami Belajar Masalah Kami Kumpulkan Para Pakar Kami Diskusi Dengan Semua Unsur Untuk Kami Rumuskan Langkah-langkah Sehingga Tanggal 20 Oktober Nanti Dengan Penyerahan Mandat Tidak Akan Ada Vakum Tidak Akan Ada Waktu Yang Terbuang Dan Untuk Itu Saya Harus Sampaikan Disini Betapa Besar Pak Joko Widodo Menyiapkan Saya Saudara-saudara Sekalian Beliau Seorang Yang Boleh Saya Katakan Sangat Teliti Beliau Sangat Teliti Mungkin Karena Itu Saya Kalah Dua Kali Sama Beliau Tapi Saya Juga Tidak Kalah Akal Kalau Dua Kali Kalah Lebih Baik Kita Belajar Dari Orang Menang Tapi Sampai Sekarang Pun Beliau Memperhatikan Dan Saya Merasa Saya Disiapkan Benar-benar Kemarin-kemarin Saya masih Dipanggil Menhan Kan Sekarang Sudah Lebih akrab Mas Bowo Jadi Mas Bowo Nanti Harus Berangkat Kesini Ketemu Ini Jadi Beliau Yang Siap Benar Saya ke Tiongkok Atas Petunjuk Beliau Ke Jepang Sekarang Saya Di Diperintahkan Untuk Ke Timur Tengah Sangat Penting Jadi Saya kira Demikian Terus Kalian Saya Sekali Lagi Merasa Besar Besar Hati Dengan Dukungan Dari Nahdlatul Lama Saya Hari Ini Sangat Senang Hati Saya Karena Saya Dianggap Keluarga NU Padahal Memang Saya Merasa Keluarga NU Dari Dulu Saya Kenal Gus Ipul Maaf Masih Pakai Sandal Beliau Jinsnya Gak Tau Berapa Hari Gak Dicuci Sekarang Sudah Saya Sangat Saya Sangat Kagum Melihat Kepimpinan NU Sekarang Konsepsional Jauh Kedepan Beliau Memang Pantes Menjadi Muridnya Gus Dur Karena Pemikirannya Jauh Kedepan Gus Dur Juga Pemikirannya Jauh Kedepan Saya Punya Kormatan Dulu Saya Adalah Tukang Pijinnya Gus Dur Benar gak Gossip Saksikan Dan Kormatan Bagi saya Yang boleh Masuk Kamar Tidurnya Gus Dur Benar Dari Mayur Sampai Jenderal Terima kasih Nata Ulama Bersama Sama Kita Bangun Bangsa Indonesia Saya Kira Demikian Karunia Yang Diberikan oleh Yang Mahkuasa Kepada kita Sangat Luar biasa Kita Optimis Kita Menghadapi Keadaan Yang Tidak Ringan Dunia Penuh Ketidak Pastian Tapi Insya Allah Kalau Indonesia Bersatu Kalau Indonesia Dan Pemimpin-pemimpinnya Itu Rukun Bisa Kerjasama Insya Allah Kita Akan Hadapi Semua Tantangan Dan Kita Akan Membawa Kesejahteraan Bagi Rakyat Kita Itu Tekad Saya Itu Tekad Gibran Kita Akan Bekerja Untuk Rakyat Indonesia Semuanya Saya Kira Demikian Dari Saya Selamat Berjuang Nata Ulama Terima Kasih Dukungan Saudara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maaf Lahir Dan Batin Marilah Kita Bekerja Untuk Rakyat Kita Terima Kasih Selesai